Selamat sore mas, terima kasih atas kunjungannya. Oke, disini saya memperkenalkan diri, nama saya Abri Rianto. Saya perwakilan dari pemilik warung Adin. Warung ini milik keluarga, jadi kita kelola bersama. Untuk warung Adin sendiri ini punya konsep yaitu makan pinggir sawah. Jadi kita memiliki konsep seperti itu, karena kiri kanan ini persawahan. Jadi apabila nanti pas kita, atau mungkin pelanggan makan disini, itu sambil menikmati pemandangan persawahan, yaitu ada tanaman padi ataupun tanaman jagung. Jadi konsepnya seperti itu. Untuk makanan yang kita sediakan, disini kita punya menu andalan, itu menu nomor satu. Mungkin rasa dan kenikmatannya tidak tertandingkan, itu menurut saya. Jadi kita punya menu soto, ini ada soto ayam, ini ayam kampung, dan rasanya mungkin pasti tidak mengecewakan. Dan untuk harga juga sangat murah. Selain itu kita juga punya menu-menu lain, itu seperti nasi rames. Nasi rames itu ada komplit, maksudnya komplit disini kita juga menyediakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran macam-macam, terutama sayuran yang menyehatkan. Seperti sayuran hijau-hijauan, seperti itu. Untuk lauknya, ya ada telur, ikan, ayam, daging, macam-macam pokoknya. Untuk harga sendiri, bisa dibilang harganya harga pelajar, atau mungkin murah lah. Karena dimulai dari harga Rp 7.000 sampai dengan Rp 11.000. Untuk menu disini ada menu spesial. Masa spesial itu menu paket. Ada paket ayam geprek, yaitu terdiri dari ayam, sambal, dan nasi. Beserta minumnya, itu harganya sangat murah, itu Rp 10.000. Untuk warung adin ini kurang lebih berdiri sudah 5 bulanan, atau mungkin 6 bulan, saya agak-agak lupa ya. Ini awal mula keluarga kami ini mendirikan warung, ini bukan untuk pribadi. Jadi, di desa kami ini ada pondok pesantren, yang di situ biaya operasionalnya itu dari warga sekitar. Dan untuk pondok pesantrenya itu gratis, sehingga kita harus menyediakan yang layak untuk para santrenya di situ. Sehingga keluarga kami mempunyai gagasan, kita bikin warung. Hasilnya ini untuk operasional pondok pesantren. Jadi, hasilnya bukan untuk masuk kantong, bukan? Ya, ada beberapa yang masuk kantong, itu nanti untuk mengembangkan warung ini. Untuk hasilnya sebenarnya pure semua untuk operasional pondok pesantren. Untuk jam buka, kita pagi sudah buka. Jadi, misal teman-teman mau sarapan di sini, itu setengah tujuh, kita menu sudah siap. Sudah mungkin belum lengkap, tapi minimal sudah ada setengah tujuh. Kalau untuk tutup, kurang lebih jam empat atau jam lima tergantung cuaca. Kalau cuaca hujan, ya kita tutup agak cepat. Untuk alamat. Mungkin para teman-teman yang mau mampir ke sini, warung Adini beralamat di Jalan Jatinom Boyolali. Ini tepatnya di Desa Majegan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Kelaten. Lebih tepatnya lagi di depan Desa Kelurahan Majegan, seperti itu. Satu lagi teman-teman, di sini kita punya slogan yaitu, Kedatangan Anda berkah buat para santri. Untuk teman-teman yang mau mampir ke sini, kita persilahkan. Yaitu, mampir ke sini, makan di sini, Anda bersotakoh.